Jelang Piala Dunia U17 2023 tahun ini, Indonesia bakal merekrut pemain naturalisasi yang digadang-gadangkan bakal perkuat timas U17 Indonesia. Bima Sakti pelatih timnas U17 mengatakan kalau pihaknya memberi kesempatan kepada pemain naturalisasi yang berada di Gritta. Ada pun pemain diaspora untuk memperkuat timas U17 2023 antara lain. Gabriel Han Wilhoff King Gabriel Han Wilhoff King merupakan pemain diaspora Indonesia yang mangkal di Tottenham. Ia merupakan blasteran Indonesia dan Tiongkok. Performa Gabriel Han Wilhoff King jangan dipandang kaleng-kaleng, apalagi ia mendapat posisi terbaik selama memperkuat Tottenham Hotspuru 18. Welber Jardim Welber Jardim serta Mertadi Gadang-gadangkan akan memperkuat tim Nasu 17 Indonesia di Laga Piala Dunia U17 2023. Ketangkasan Welber Jardim bukan main-main, sosok muda pemain soccer itu pernah cetak gol ke gawang Newell's Old Boys, mantan klub pemain Argentine Lionel Messi. Merujuk biogata Welber Jardim, ia merupakan keturunan dua negara, yakni Brazil dan Indonesia. Ia menggeluti dunia sepak bola, sebab ayahnya Elisa Melodijesus Jardim merupakan mantan pemain bola Indonesia era tahun 2000. Julian Orib Julian Orib tercatat sebagai pemain di Klepe Zed Alkmaar. Berkat ketangkasan dalam bermain bola, pemain belas terang dua negara, yakni Belanda dan Indonesia. Julian Orib saat ini merumput dia Zed Alkmaar U18 dan Timnas Belanda U17. Ketika dua Akademi Papan Atas yakni Zed Alkmaar U17 dan Final Traterdem U17 bertemu di Ajang U17 Divisian 1 Fall. Lewat laga itu, Julian Orib dan rekan-rekannya di Azed Alkmaar U17 bisa tersenyum lebar, sebab timnya mampu mengalahkan Vianor U17 dengan skor telak 5-1. Dewi Fortuna pun berpihak pada Julian Orib yang menjadi bintang di laga ini. Lantaran dirinya berhasil mencetak dua gol masing-masing di menit ke-76 dan menit ke-86. Besar kemungkinan masih banyak lagi pemain U17 diaspora yang bakal dinaturalisasi. Bagaimana pendapat Anda mengenai pemain diaspora ini? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!